Halo Tribuners, apa kabar Anda hari ini? Saat ini Anda sedang menyaksikan program Breaking News Pagi bersama saya, Nurul Asari. Pemimpin Hamas, Ismail Hani, yang dikabarkan akan bertemu dengan pemimpin Israel pada hari ini, Rabu 20 Desember 2023. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka membahas kemungkinan adanya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Sebab hal ini dinilai sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana diketahui berdasarkan perjanjian gencatan senjata selama seminggu yang terjadi pada bulan lalu, setidaknya 80 sandra Israel berhasil dibebaskan, kemudian ditukar dengan 240 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel. Menurut sumber Hamas, pembicaraan di Mesir ini akan fokus pada pengiriman bantuan kemanusiaan, penarikan tentara Israel dari jalur Gaza dan juga kembalinya para pengungsi ke kota dan desa mereka di utara. Kunjungan Haniyeh ini juga akan menjadi kunjungan yang kedua kalinya, sejak dimulai perang pada tanggal 7 Oktober setelah kunjungannya pada awal November lalu. Platform Berita Amerika Serikat Axios pada hari Senin 19 Desember kemarin melaporkan bahwa David Barnea, Kepala Badan Intelijen Israel Mossad, bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al-Tani dan Direktur CIA Bill Burns di Eropa. Pertemuan tersebut membahas soal kesepakatan baru untuk membebaskan para sandra. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu mengatakan bahwa dia baru saja mengirim pimpinan Mossad ke Eropa untuk dua kali untuk mempromosikan proses pembebasan sandra. Menurutnya tugas yang paling penting saat ini yang harus dilakukan adalah menyelamatkan nyawa para sandra. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.